Kita menentang RUU Pertanahan yang membatasi perlakunya HGB Rakyat akan dirugikan Hotman Paris tertawakan Parhat Abbas soal RUU Pertanahan Brice Krakmat Dia gak punya tanah Persteruan, pengacara kondang dan sensasional Hotman Paris dan Parhat Abbas Terus saja bergulir Gak ada saat dan hari tanpa saling sindir dan nyinyir satu sama lain Saling sindir terjadi di antara keduanya Soal RUU Pertanahan yang kini menjadi polemik Hotman Paris awalnya menyampaikan kritik soal RUU Pertanahan dan Tanpa tak setuju Pernyataan Hotman itu kemudian dianggap diungkit oleh Parhat Abbas Hotman Paris dan Parhat Abbas menyampaikan pendapat mereka masing-masing melalui akun Instagram pribadi mereka Sebelumnya Hotman Paris menyampaikan kritik soal pasal-pasal di RUU Pertanahan Dalam RUU Pertanahan terdapat pasal yang mengatur soal hak guna bangunan atau HGB Ada pun dijelaskan isin hak guna bangunan HGB hanya dapat diperpanjang satu kali Dan ada kemungkinan juga untuk diperpanjang kedua kali Hotman Paris lantas angkat suara melihat adanya aturan yang membatasi izin HGB ini Menurut Hotman Paris RUU Pertanahan tentang HGB dapat memberatkan rakyat Dalam pasal tercantum HGB hanya dapat diperpanjang satu kali Ada pun kemungkinan perpanjangan izin selanjutnya hanya sampai dua kali perpanjangan HGB Itu artinya suatu saat setelah masa izin HGB habis Tanah dan bangunan tersebut akan diambil alih oleh negara Sedangkan di undang-undang agraria yang lama Menurut Hotman Paris HGB tersebut boleh diperpanjang kapanpun Asalkan HGB diperpanjang tepat waktu Oleh karena itu Hotman Paris mengajak seluruh perusahaan properti berjuang Semua perusahaan properti ayo berjuang dong Kan HGB itu kan dari perusahaan properti dijual kepada rakyat Kata Hotman Paris melalui postingan video di akun Instagramnya Hotman Paris mengajak semua perusahaan properti dan developer Untuk ikut bersuara terkait RUU Pertanahan tersebut HGB itu kan dari perusahaan properti dijual kepada rakyat Ujar Hotman Paris Dalam video tersebut Hotman Paris juga menyinggung Soal perusahaan properti dan developer Yang sudah menikmati banyak keuntungan Dan inilah saat mereka untuk ikut berjuang Mempertahankan hak rakyat Ikut bersuara dong Perusahaan properti dan developer kau kan sudah menikmati untung yang sangat banyak Lanjut Hotman Paris Kita menentang RUU Pertanahan yang membatasi perlakunya Bahkan mengukit-ukit soal orang yang mengaku menjadi tuan tanah Sombong dan meneraki orang lain Gue setuju RUU Pertanahan Kalau perlu seluruh tanah jadi milik negara Kaya atau miskin sama saja cuma punya hak sewa tanah Harga dan kepemilikan tanah dikuasai negara Biar orang-orang gak ada yang Jadi tuan tanah Tanah manusia cukup 2x1 2 meter saja Untuk kuburan saat mati nanti Kalau monyet boleh jadi tuan tanah Mungkin banyak tanah di Indonesia yang dimiliki monyet-monyet Yang lebih dulu hidup di bumi ini Tapi sebaliknya banyak manusia kaya yang sombong Hidupnya teriakin orang-orang tulisnya Hotman Paris pun menangkapi penggahan tersebut dengan postingan baru Dalam postingannya Hotman Paris membahas Orang yang setuju tanah yang dimiliki memiliki izin HGB diambil negara Ia pun menulis satu kalimat yang menjadi sekakmat Dan membuat para hat kalang kabut Ganteng dan harus kata banyak cewek cantik Ada orang setuju tanah HGB diambil negara Sesudah perpanjangan sekali Karena dia gak punya tanah Tulis Hotman Paris Disini Hotman Paris kembali Meneku dan bermalukan Parhat Abbas Yang pro RUU Pertanahan Karena dia dianggap oleh Hotman tak punya tanah Sama sekali Lalu gimana menurut kalian guys Terkait hal ini Jangan lupa like, komen, tentunya subscribe Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.